Sudah lebih dari sebulan, sodara, virus corona menyebar di hampir seluruh penjuru tanah air. Namun dari 34 provinsi, ada dua provinsi yang masih aman, belum ada kasus positif, yaitu Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Data pemerintah, sejak lima hari lalu, dua provinsi tersebut tidak ditemukan kasus positif corona. Meski bisa jadi, ada kasus tetapi belum dites atau hasil laboratorium yang belum keluar dari pemerintah. Apa saja upaya Pemprov NTT untuk mencegah kasus corona supaya tidak masuk ke wilayahnya? Dan seperti apa prediksi penyebaran virus corona di tanah air? Untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan juru bicara penanggulangan COVID-19 NTT, Marius Ardu Jelamu. Selamat malam Pak Marius. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Marius, kabar baik ya? Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah, selamat sehat dan selalu siap siaga. Dan melalui sambungan Skype, saudara, kami juga terhubung dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Iwan Aryawan. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam. Pak Iwan juga sehat ya? Ya, sehat. Baik, Pak Iwan sebentar, saya ke Pak Marius lebih dahulu ya Pak Iwan ya? Ya. Pak Marius, jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT sehingga sampai saat ini, sebulan lebih, di mana di seluruh Indonesia, di 32 provinsi sudah ada 2.200an kasus positif, di NTT belum ada satupun yang positif? Ya, sejak merebaknya virus corona di berbagai negara, termasuk Indonesia, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur mengontrol secara ketat pintu-pintu masuk di Nusa Tenggara Timur, baik di pelabuhan udara maupun pelabuhan laut di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan sejak merebaknya virus ini, Bapak Gubernur sudah mengkoordinasikan semua kekuatan, semua infrastruktur pemerintahan, baik tenipori maupun birokrasi sipil, untuk menempatkan para petugas kesehatan di pintu-pintu masuk itu dengan peralatan-peralatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Di bandara-bandara kita tempatkan skener, termoskener, demikian juga di pelabuhan-pelabuhan kita tempatkan termoskener dan juga termogan. Dan para medis kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Keupatan Kota bersama dengan kantor kesehatan pelabuhan, bersama-sama memantau kedatangan arus orang dari luar Nusa Tenggara Timur menuju Nusa Tenggara Timur. Dan sejak awal Maret jumlah ODP orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan di Nusa Tenggara Timur 181 orang dan 177 dari 181 orang itu dinyatakan sembuh atau selesai pemantauan. Dan 20 orangnya status pasien dalam pengawasan. Pak Marius, begini, kita kan tahu bahwa banyak kemudian kasus COVID-19 yang sudah positif ternyata asimptomatik. Tidak menunjukkan gejala apapun. Nah, jadi kemudian pengecekan suhu tubuh dengan thermal gun atau kemudian dengan segala macam termometer itu kadang-kadang mungkin bisa tricky begitu. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak karena ada yang asimptomatik. Seberapakah ketatnya perizinan keluar masuk NTT untuk memastikan tidak ada kecolongan warga yang positif tapi asimptomatik? Ya, begini, kita tidak mungkin melarang orang untuk masuk ya karena mereka kembali ke rumah ya setelah ada pemutusan kerja di Jawa atau di daerah-daerah terpapar virus atau juga anak-anak masih selain titik atau juga pelaku ekonomi masuk ke Nusa Tenggara Timur. Kita tidak bisa menghalangnya. Yang kami lakukan adalah kontrol secara ketat di pintu-pintu masuk itu. Dan para medis kita dengan kantor kesehatan pelabuhan satu persatu mengontrol para pendatang dari luar Nusa Tenggara Timur dan kita siapkan halt alert car, ya kartu kesehatan yang mereka harus isi dan setelah diisi kita akan mengikuti orang itu sampai ke rumahnya. Dan itu menjadi koordinasi dari semua infrastruktur pemerintahan untuk memantau yang bersangkutan untuk memastikan dia misalnya kalau statusnya orang dalam pemantuan kita harus pastikan dia supaya tidak keluar rumah tapi isolasi secara mandiri dan kalau ada pemiksaan klinis maka dia dirawat di rumah sakit. Pak Marius, tadi dalam berita pengantar kami mewawancara salah satu warga NTT yaitu Ibu Rini Kartini yang menyatakan bahwa bisa jadi belum ada yang positif karena alat tesnya tidak ada. Apakah benar seperti ini alat tesnya tidak ada, Pak Marius? Ya kan ada apa namanya, kan dokter-dokter dan juga para medis kan punya standar ya bagaimana dia memeriksa orang ya, memeriksa orang yang datang ketika misalnya suhu tubuhnya di atas 38 derajat sedius kita akan periksa secara ketat lalu kemudian setelah pemeriksaan klinis menentukan dia harus masuk rumah sakit maka dirawat di rumah sakit. Dan tentu sebagaimana yang kita tahu selama ini untuk menentukan positif atau negatif itu kan melalui pemeriksaan selain sampel data ya di Surabaya atau Jakarta dan sampai saat ini kami sudah mengirim 38 sampel ke Surabaya dan Jakarta dan 17 sampelnya itu negatif dan 21 sampelnya masih dalam proses. Nah tentu kita berdoa ya, kita tentu berdoa supaya tetap negatif ya bahwa mungkin suatu waktu ada kecolongan ya nanti kita akan buktikan dalam perjalanan selanjutnya. Berarti ETT memang harus mengirimkan sampel swab itu ke Jakarta atau ke Surabaya? Tidak ada yang lebih dekat lagi ya Pak ya? Tidak ada, makanya kami harapkan Kementerian Kesehatan supaya menerai pembukaan laboratorium di Nusa Tenggara Timur untuk virus corona ini. Pak Marius, Bagaimana dengan rapid test? Apakah alatnya sudah dikirim pemerintah pusat menuju NTT? Sudah ada, sudah dikirim dan apa namanya untuk sementara kita fokus dulu untuk rapid test untuk para tenaga medis ya. Oke, sudah berapa ratus, berapa ribu yang sudah di rapid test Pak? Ada 2.500 yang sudah dikirim ke sini, tapi kita belum memaksimalkan pemeriksaan orang-orang melalui rapid test. Karena kita tahu penduduk Nusa Tenggara Timur itu kan 5,4 juta ya. Itu tidak cukup lah jumlah rapid test itu. Tetapi kita akan memfokuskan pemeriksaan pada orang-orang yang memang diduga. Pertanyaan saya Pak Marius tadi adalah sudah berapa dari 2.500 itu yang digunakan untuk mengetes rapid test ini? Saya kira belum 20 persen Pak ya. Oke. 20 persen ya. Baik. Saya ke Pak Iwan Aryawan kalau begitu pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Pak Iwan, ini kalau kemudian kita lihat sudah sebulan lebih, hanya 2 provinsi yang saat ini belum ditemukan kasus positif, salah satunya Nusa Tenggara Timur. Menurut Anda, apakah memang benar-benar yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sudah tepat sehingga bisa menangkal virus itu masuk supaya tidak menembus 2 provinsi ini? Atau jangan-jangan seperti tadi pernyataan dari warga NTT Ibu Rini Kartini? Nggak ada tesnya? Ya, kita mesti hati-hati karena seperti kita tahu bahwa dari orang yang dengan COVID-19 positif ini, 80 persen itu akan tidak bergejala. Sehingga kalau kita berpatokan pada tes suhu, mereka nggak akan tertangkap. Nah, kemudian kami di FKM UI, kami itu mencoba memetakan provinsi di Indonesia untuk risiko penularan COVID-19 ini. Dan kalau dari pemodelan kami, semua provinsi di Indonesia itu punya risiko untuk terjadinya epidemi COVID-19. Nah, ada 2 provinsi betul yang belum ada laporannya, tapi kita mesti hati-hati karena kalau kita lihat dari laporan saja, itu sangat tergantung berapa banyak tes yang sudah dilakukan dan kemana tes itu dilakukan. Kalau tesnya belum cukup banyak, mungkin kita belum dapat. Dan juga kita harus perhatikan berapa lama delay-nya atau dari sejak diambil spesimen sampai hasil tes itu ada. Kalau tadi Pak Marius menyatakan bahwa tes swab itu kemudian sampelnya harus dikirim, pilihannya ada 2 yaitu Surabaya dan juga Jakarta. Menurut Anda, inikah juga yang jadi kemudian makin lama? Menurut Anda ideal nggak sih Pak Iwan kalau seperti ini? Tidak ideal, karena seharusnya kita bisa mendeteksi secepatnya orang-orang dengan COVID-19 yang positif. Karena mereka itu akan menjadi sumber penularan untuk orang-orang sekitarnya. Maksudnya kalau kita tahu cepat, kita cepat bisa melakukan isolasi pada orang-orang ini sehingga mereka tidak menularkan ke yang lainnya. Nah, sampai saat ini memang belum banyak laboratorium yang ditunjuk untuk mengetes hasil swab PCR untuk COVID-19. Menurut Anda, sebenarnya memang laboratorium di Indonesia yang mampu itu sedikit atau memang belum diberi izin saja? Jadi kalau menurut saya, sampai saat ini kan yang saya tahu itu yang diminta untuk melakukan tes adalah jajaran laboratorium milik pemerintah yang dibawah Kementerian Kesehatan. Nah, kita tahu bahwa universitas punya lab juga, punya PCR yang mampu. Swasta mungkin punya. Nah, ini yang perlu diinventarisasi saja. Inventarisasi, siapa lab yang punya kemampuan untuk melakukan PCR? dan mereka harus dilibatkan gitu. Jadi jangan hanya berdasarkan pada lab di bawah Kementerian Kesehatan saja. Supaya bisa memotong waktu ya, Pak Iwan? Iya, supaya bisa memotong waktu. Oke, saya kembali ke Pak Marius. Pak Marius, jadi boleh diulangi lagi kah berapa jumlah ODP dan juga PDP di NTT saat ini? Ya, sejak awal Maret itu jumlah ODP dan PDP itu 881 orang. ODP-nya saat ini 686 orang dan yang selesai masa pemantauan 177 orang. Dan pasien dalam pengawasan ada 20 dan jumlah saat ini 14 orang. Dan 14 orang ini masih dirawat di rumah sakit. Di beberapa rumah sakit di seluruh Nusa Tenggara Timur. Yang enam? Kita selalu mengikuti perkembangan dari para pasien ini. Sisa enamnya, Pak? Ya. Sisa enamnya? Yang lain empat orang itu sembuh, lalu kemudian dua yang lain meninggal. Oke. Oke. Yang dua meninggal ini berarti juga belum ada hasil tes PCR-nya? Persis, belum ada hasilnya. Kita sudah kirimkan hak apa namanya, simpelnya ke Jakarta, sentaranya itu. Tetapi belum ada hasil sampai sekarang. Itulah yang saya katakan baik sekali kalau memang di Nusa Tenggara Timur ada lab. Dan terima kasih kepada Profesor Iwan tadi ya. Kita perlu melibatkan juga swasta ya universitas yang mungkin memiliki kemampuan untuk melakukan tes seperti ini. Ini satu masukan yang positif bagi kami tentunya ke depannya. Saya bayangkan memang kalau kemudian laboratorium untuk mengetes itu semakin banyak, semakin dekat dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi jadi tahu harus berbuat apa ketika nantinya hasil tesnya menunjukkan sudah positif. Nanti saya akan tanyakan kembali soal bagaimana sejauh ini, bagaimana NTT memastikan supaya tetap nol kasus positif corona. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana tetap di Sapa, Indonesia Malang.